Indonesia Bertauhid TV Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pembahasan kita pada pagi hari ini kita Mengambil faedah Dari ayat Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah Ayat 281 InsyaAllah Ini firman Allah SWT Takutlah Akan datangnya hari Saat anda nanti akan dihimpun Menghadap Allah SWT Kemudian Allah akan membalas Setiap jiwa Dengan sempurna Tanpa ada kezaliman Sedikitpun Akhatiwillah Ayat ini mengingatkan Kepada kita sekalian Dua kehidupan yang akan kita Lalui Kehidupan pertama Sekarang Yang sedang kita Jalani di dunia sekarang ini Yang nanti akan berakhir Itu Yaumul akhir Dua kehidupan ini seperti pula Yang disebutkan oleh Sahabat Ali bin Abi Talib Beliau diantaranya mengatakan Dua kehidupan Irtahalati dunia Mutbiratan Wartahalati Wartahalati Al-akhirah Muqbilatan Wa'qullu minhuma banun Fa'qunu Min abna'il akhirah Wa'la ta'qunu Min abna'il dunia Fa'liyuma Amalun Wa'la Hisabun Wa'gadan Hisabun Wa'la Amalun Inna Akhwafa Ma'akhwafa Alikum Tulul Amal Wa'at-tiba'ul Hawa Fa'amma Tulul Amal Fa'yansal Akhira Wa'amma At-tiba'ul Hawa Fa'yasuddu Alil Haq Beliau diantaranya mengatakan Dunia Berjalan Meninggalkan kita Sehingga kita kejar Kayak apapun dunia Kita akan kehabisan Waktu Waktu kita terbatas Kemudian Detak Cantu kita akan Berhenti Nafas kita akan terputus Kita masuk Jasad kita dimasukkan Ke kubur Dan dunia akan berjalan terus Sampai Waktu Yang ditentukan Allah SWT Tinggal kita Tinggal kita Diperlihatkan Atau Menanggung semua Mempertahunjabkan semua Apa yang telah kita lakukan selama Di dunia Wartahla til akhirah Mukbilatan Dan Akhirat Datang Menyambut Kita Bagaimanapun kita Akan lari Dari kampung Akhirat Pasti kita akan Bertemu Karena pintu Gerbangnya Akhirat adalah Al-Maut Dan tidak ada Seorang pun Yang mampu Menolak Datangnya Kematian Wakullu Minhumah Banun Kata beliau Keduanya Dunia Mupun akhirat Memiliki Para Penggemar Memiliki Anak-anak Kunu Min abna Il Akhirah Wala Takunu Min abna Dunia Jangan Anda Menjadi Jadilah Anda Anak-anak Akhirat Dan Jangan Anda Menjadi Anak-anak Dunia Hari ini Adalah Hari-hari Kita Bekerja Beramal Belum Ada Gaji Yang Semporna Sempornanya Penggajian Kelak Dari Kiamat Walaupun Tentu Sudah Ada Pembalasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi Pembalasan Yang Semporna Hanya Akan Kita Dapatkan Kelak Saat Kita Menghadap Allah Ta'ala Sesungguh Sesungguhnya Sempornanya Pala Kalian Hanya Akan Anda Dapatkan Kelak Di Yawmul Kiamah Wah Wah Dan Dan Kelak Saat Kita Menghadap Allah Ta'ala Yang Adalah Tinggal Hari-hari Kita Panen Hari-hari Kita Mendapatkan Pembalasan Semporna Yang Tidak Akan Disiasiakan Sedikitpun Kebaikan Dan Setiap Balasan Setiap Amal Kita Akan Dibilahkan Balasannya Kebaikan Sekecil Apapun Akan Dibilahkan Allah Subhanahu Ta'ala Dan Keburukan Sekecil Apapun Akan Dibilahkan Allah Subhanahu Ta'ala Sehingga Nabi pun Berpesan La Takdiranna Minal Ma'rufi Syai'an Sekecil Apapun Kebaikan Itu Jangan Anda Remehkan Karena Sungguhnya Berapa Banyak Perbuatan Baik Yang Dianggap Atau Yang Disangka Kecil Dan Memiliki Keuntungan Yang Sangat Besar Ternyata Dibesarkan Oleh Allah Ta'ala Yang Manusia Tidak Menyangka Bagaimana Allah Mengembangkan Satu Butir Korma Menjadi Segunung Korma Demikian Pula Keburukan Yang Tidak Disangka Manusia Terkadang Ada Satu Kalimat Yang Tidak Disangka Sangka Ternyata Bisa Menjermuskan Seorang Kedalam Lembah Jahanam Yang paling Aku takutkan Menimpa Kalian Kata Beliau Tulul Amal Panjangnya Angan-angan Tentang Dunia Watt Tibaul Hawa Dan Mengikor Kepada Hawa Nafsu Wa Ammat Wa Ammatul Amal Adapun Panjangnya Angan-angan Akan Membuat Anda Lupa Dengan Akhirat Akan Mengalih Anda Mengikuti Kebenaran Intinya Kita Diingatkan Bahwa Dua Kehidupan Yang Mesti Akan Kita Lalui Kehidupan Dunia Dan Terminal Akhir Kehidupan Kita Adalah Kehidupan Akhirat Kehidupan Yang Abadi Yang Tidak Akan Lagi Berakhir Dan Tidak Lagi Tidak Lagi Kematian Ada Titik-titik Penting Yang Mesti Kita Perhatikan Dimana Anda Saat Itu Dimana Posisi Kita Saat Itu Yang Pertama Sekarang Ini Posisi Kita Sekarang Ini Dimana Rasulullah Sallallahu Alhi Wasallam Menegaskan Setiap Manusia Itu Ibaratnya Para Pedagang Yang Setiap Pagi Para Pedagang Keluar Rumah Mengelar Barang Dagangnya Memuka Lapaknya Dia Berjualan Demikian Pula Manusia Setiap Hari Ibaratnya Ada Pedagang Yang Berjualan Akan Tapi Yang Dia Jual Adalah Dirinya Sendiri Dia Dia Jual dirinya Ada Orang Yang Mereka Bertransaksi Jual Beli Lalu Dia Untung Besar Sehingga Bisa Membebaskan Dirinya Dari Dari segala Malapetaka Kesengsaraan Tapi Ada Pula Orang Mereka Jual Beli Bertransaksi Yang Berakhir Dengan Kebangkrutan Sehingga Dia Menyengsarakan Dirinya Menghancurkan Dirinya Jual Beli Bertransaksi Dengan Siapa Ekotivillah Yang Menjadikan Kita Untung Besar Sehingga Termasuk Minal Faizin Minal Muflihin Orang Yang Beruntung Sakses Bahagia Dan Bertransaksi Dengan Siapa Membuat Kita Bangkrut Di Dunia Ini Hanya Dua Bentuk Transaksi Kalau Kita Tidak Bertransaksi Dengan Allah Kita Bertransaksi Dengan Syaitan Kalau Kita Tidak Menyambut Seruan Allah Lewat Rasulnya Kita Pasti Menjadi Orang Yang Besar Syaitan Mengikuti Syaitan Karena Jalan Punanya Ada Dua Jalan Sabil Allah Dan Sepuluh Syaitan Jalan Allah Dan Jalan Jalan Syaitan Beruntunglah Orang Yang Mereka Mau Berdagang Dengan Allah Ta'ala Dan Memang Allah Menawarkan Transaksi Jual Beli Buara Kita Dengan Kemuraan Allah Dan Dengan Kedermawanan Allah Allah Mengajak Kita Bertransaksi Dan Sesungguhnya Allah Tidak Memutuhkan Kita Sama Segali Karena Semua Yang Ada Pada Kita Dan Semua Yang Tergerak Kita Lakukan Adalah Semata-mata Karunia Allah Subhanahu Wa ta'ala Wama Bikum Min Nikmatin Famin Allah Apapun Yang Anda Rasakan Dari Semua Kenikmatan 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 Dunia Kenikmatan Agama Kenikmatan Kita Kemudian Bisa Melakukan Segala Bentuk Amalan Agama Dengan Mudah Kita Bisa Bangun Di Saat Adhan Subuh Kita Didingankan Kakinya Melangkahkan Ke Masjid Kita Digerakkan Kita Membuka Al-Quran Musab Al-Quran Kita Digerakkan Untuk Lesan Kita Bertikir Kepada Allah Kita Digerakkan Dimudahkan Menjadi Bagian Proyek Da'wah Kita Dimudahkan Berinfak Dan Seterusnya Semua Itu Sungguh Sehingga Jangan Ada Orang Mereka Merasa Berbangga Bahwa Dia Telah Berjasa Dengan Islam Tapi Justru Dia Bersyukur Kepada Allah Yang Telah Memasukkan Kedalam Hatinya Nikmat Yang Sangat Besar Ini Nikmat Iman Mereka Menyangka Telah Berjasa Kepada Ya Rasulullah Katakanlah La Tamunnu Alayya Islamakum Keisraman Kalian Bukanlah Jasa Kepadaku Tidaklah Kalian Berjasa Kepadaku Dengan Kesraman Kalian Tapi Akikatnya Balillahu Yamunnu Alikum Anhadakum Liliman Inkuntum Sadikin Akan Tapi Justru Allah Yang Telah Berjasa Kepada Kalian Dengan Memberikan Kenikmatan Iman Sehingga Anda Tergerak Sehingga Anda Mendapatkan Hidayah Allah Ta'ala Berjalan Diatas Hidayah Allah Ta'ala Jika Kalian Orang-orang Yang Jujur Mengakui Kenikmatan Allah Subhanallah Tersebut Sehingga Rasulullah S.A.W. Beli Mengatakan Seandainya Allah Tidak Memberikan Hidayah Kepada Kita Masalainah Walasumna Kita Tidak Akan Salat Kita Tidak Akan Puasa Seandainya Allah Terima Hidayah Kepada Kita Sehingga Ketika Allah S.W.T. Menawarkan Transaksi Kepada Kita Ini Semuanya Semata-Mata Adalah Kemaham Murahan Allah Dan Kemaham Utaman Allah Ta'ala Allah Al-Kirim Allah Yang 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 Ketika Allah S.W.T. Intuqridullaha Qardan Hassanan Ketika Allah Mengatakan Sandainya Kalian Memberikan Hutangan Yang Baik Kepada Allah Tentu Ini Ungkapan Bukanlah Karena Allah Membutuhkan Kita Allah Al-Ghani Allah Zat Yang Makaya Yang Sandainya Kata Kata Allah Dalam Hadis Khusi Ya Ibn Adam Law Anna Awalakum Wahakhirakum Wahirsakum Wahjinakum Kamu Fisa Idin Wahidin Fasa Aluni Faataytu Kulla Mas'alatin Ma Naqasa Mimma Indi Illa Kama Yang Kusul Mikhyab Idha Uthil Al-Bahr Wai Hamba Seandainya Wai Anak Adam Seandainya Anda Manusia Dan Jin Dari Yang Pertama Sampai Yang Terakhir Dan Kita Tidak Tahu Berapa Milyar Atau Bahkan Berapa Triliun Makhluk Manusia Dan Jin Seandainya Mereka Itu Duduk Atau Mereka Itu Berdiri Di Satu Lembah Dari Makhluk Pertama Jin Yang Pertama Sampai Jin Yang Terakhir Manusia Pertama Sampai Manusia Yang Terakhir Mereka Semuanya Berkumpul Di Satu Lembah Lalu Mereka Meminta Kepadaku Lalu Setiap Pemberiannya Itu Aku Beri Tidak Ada Yang Berkurang Dari Kekayaanku Kecuali Semisal Jarum Yang Dimasukkan Kelautan Lalu Diangkat Lihatlah Air Yang Menempel Di Jarum Tersebut Allah Tidak Membutuhkan Kita Ketaatan Kita Dan Kedurakan Kita Tidak Berefek Sedikitpun Kepada Allah Kecuali Semuanya Kembali Kepada Kita Sendiri Ya Ibn Adam Seandainya Manusia Manusia Jin Dari Yang Paling Awal Sampai Yang Paling Akhir Semuanya Mereka Di Puncak Ketakwaan Sanya Mereka Di Satu Hatinya Manusia Di Puncak Ketakwaannya Maka Itu Tidak Akan Menambah Sedikitpun Kerajaanku Sebaliknya Law Anna Awalakum Wahakhirakum Wahinsakum Wahjinakum Ala Afjari Kalbin Rajulin Kalbin Rajulin Wahidin Minkum Ma Nakasa Mulki Syai'an Wai An Adam Sanainya Manusia Dan Jin Dari Yang Pertama Sampai Yang Terakhir Mereka Di Puncak Puncak Kedurakaan Di Satu Hatinya Manusia Yang Paling Durhaka Itu Tidak Akan Sedikitpun Mengurangi Kerajaanku Allah Ghaniyun Alil Alamin Dan Kita Justru Yang Fukara Ilallah Ayuhannas Antum Al-Fukara Ilallah Wallahu Al-Ghaniyu Al-Hamid Wai Manusia Kalian Adalah Orang-orang Yang Fakir Orang-orang Yang Sangat Mutlak Membutuhkan Allah S.W.T Sedangkan Allah Yang Makaya Lagi Mak terpuji Kekayaan Allah Tidak Akan Berkurang Dengan Memberikan Semua Permintaan Makhluk Kecuali Bagikan Tetesan Air Yang Menempel Di Jarum Ketika Dimasukkan Kelautan Allah Tetap Terpuji Walaupun Seluruh Para Makhluk Mereka Kufur Kepada Allah Ta'ala Sehingga Ketika Allah Mengajak Kita Bertransaksi Semata Mata Karunia Allah Ta'ala Yang Memberikan Motivasi Kepada Kita Agar Kita Memiliki Semangat Untuk Melakukan Kebaikan Ya Ayuhal Lathina Amanu Wai Orang Yang Beriman Allah Memanggil Dengan Panggilan Nidatu Rahman Li Ahli Iman Panggilan Allah Yang Maha Pemurah Allah Yang Mar Rahman Allah Yang Sayang Kepada Hamba Allah Orang Orang Yang Hatinya Telah Terhiasi Dengan Iman Orang Orang Yang Hatinya Telah Tertanam Rasa Pengagungan Kepada Allah Ta'ala Kepada Orang Orang Yang Hatinya Telah Tertanam Bayangan Kehidupan Bagal Mamat Orang Orang Yang Hatinya Sedikit Banyak Telah Merasakan Lezatnya Iman Allah Memanggil Pada Mereka Bukan Orang Orang Yang Hatinya Kosong Dari Iman Karena Tidak Akan Nyambung Seruan Allah Kepada Orang Yang Mereka Hatinya Kosong Dari Iman Karena Mereka Summun Bukmun Umyun Mereka Tuli Mereka Bisu Mereka Buta Ulaika Kal'an Am Mereka Bagikan Binatang Ternak Yang Mereka Tidak Mendengar Seruan Seruan Kecuali Hanya Suara Yang Mereka Dengar Tanpa Fah Maknanya Ikhwati Billah Allah Mengajak Orang Hatinya Seperti Ini Hal Adulukum Alatijaratin Tunjiku Min Adabin Alim Wahai Orang Orang Yang Beriman Mau Enggak Aku Tunjukkan Para Kalian Sebuah Transaksi Perdagangan Yang Keberhasilan Hakikat Kesaksesan Sebagaimana Allah Tegaskan Faman Zuhzihan Innar Waud Khilal Jannah Fakat Fasa Dan Barang Siapa Yang Dia Diselamatkan Dari Neraka Dan Dimasukkan Ke Surga Maka Sungguh Dia Benar-benar Telah Beruntung Fakat Fasa Hakikat Kesaksesan Apabila Seorang Dia Proses Kehidupannya Mengantarkan Dia Selamat Dari Neraka Dan Masukan Kedalam Surga Alhamdulillah Seandainya Manusia Selama Ini Dia Dilalahikan Dari Perjalanan Untuk Selamat Dari Neraka Dan Masuk Ke Surga Dilupakan Terlalahi Karena Dia Dibuat Asyik Dengan Semua Mengejar Gebiarnya Kehidupan Dunia Yang penuh Dengan Tipuan Yang Sungguhnya Penuh Dengan Tipuan Tidak Lain Kehidupan Dunia Kecuali Kehidupan Kenikmat Yang Penuh Dengan Tipuan Yang Para Pengejarnya Tidak Akan Pernah Mendapatkan Seperti Yang Dia Bayangkan Seandainya Manusia Menjadi Orang Yang Super Sukses Saat Sekarang Di Dunia Ini Maka Segala Apa Yang Dia Rai Harta Sebanyak Apapun Kekuasaan Seluas Apapun Pangkat Derajat Setinggi Apapun Semua Nanti Sudah Tidak Akan Sama Sekali Berguna Saat Manusia Dihadapkan Di Hari-hari Yang Penuh Dengan Kesulitan Ini Hari-hari Saat Dia Menghadap Allah Suwahan Wata'ala Hari-hari Yang Allah Katakan Hari-hari Yang Hari ini Kata Allah Sekarang Tidak Ada Lagi Tebusan Apapun Dari Kalian Orang Munafik Dan Orang Kafir Hari-hari Allah Tidak Merima Tebusan Lagi Walaupun Anda Akan Menebus Di Hari itu Dengan Amma Sebesar Bumi Tidak Akan Diterima Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Innal Ladhina Kafaru Wa Matu Wahum Kuffarun Falayukbala Min Ahadihim Mil'ul Ardi Dhaban Walam Iftadabi Sandinya Orang-orang Yang kafir Itu Sampai Matinya Dalam Keadaan Kafir Sama Sekali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Akan Menerima Tabusan Apapun Dari Mereka Sekalipun Dia ingin Menepus Dengan Emas Sebesar Bumi Tentu Siapa Yang akan Sanggup Untuk Bisa Memiliki Kekayaan Sebesar Itu Seandainya Seandainya Toh Ada Manus Yang Sampai Bisa Punya Emas Sebesar Bumi Dan Itu Tidak Akan Mungkin Seandainya Ada Itu Pun Tidak Akan Bisa Dipakai Menepus Adab Allah Dari Itu Bahkan Seandainya Kata Allah Pula Manusia Memiliki Dua Bumi Sekaligus Di Hari Ketika Dia Mengalami Kesulitan Dari Itu Pasti Dia Akan Dijadikan Tembusan Untuk Menyelamatkan Dirinya Dari Itu Seandainya Orang-orang Yang Zalim Itu Memiliki Dua Bumi Memiliki Bumi Dan Seisinya Ditambah Lagi Semisalnya Sehingga Memiliki Dua Bumi Pasti Akan Mereka Jadikan Tembusan Untuk Menyelamatkan Dia Dari Itu Bahkan Seandainya Manusia Sanggup Untuk Menjadikan Semua Manusia Yang Ada Di Muka Bumi Ini Sebagai Tumbal Tembusan Keselamatan Dia Akan Dilakukan Tapi Semuanya Tidak Akan Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Yis'alu Hamim Hamiman Yubassarunahum Yawadthul Mujrim Walah Yafthadi Min Adabi Yawm Idhim Bibani Hari yang dahsyatnya membuat manusia Orang yang di dunia mereka tadinya hamimah Hamim, kawan dekat, kawan akrab Selalu lengket Hari itu saling bertanya pun tidak Karena dasarnya suasana yang ada Bukan mereka tidak saling melihat Bahkan mereka saling melihat Iubassorunahum Hari itu mata mereka saling melihat Tapi melihat dengan penuh ketakutan Mata yang terbelalak Hati yang bergolak Pandangan yang kosong Hari itu Orang-orang yang mereka di dunia mujrim Dia tidak memenuhi panggilan-panggilan Allah Dia tidak bertahid Dia tidak beribadah kepada Allah Dia tidak salat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, dia durhaka, tenggelam dalam maksiat Hari itu dia berangan-angan Seandainya Bisa menepus adab Allah SWT Walaupun bahkan dengan anak kandungnya sendiri Di dunia ini Tidak ada orang yang memiliki kecintaan yang paling tulus Seperti kecintaan orang tua kepada sang anak Orang tua Siap mengorbankan apapun Bahkan terkadang orang tua Dia tidak malu-malu Harga dirinya dianggap jatuh oleh manusia Demi sang anak Dia akan korbankan hartanya Kohramatanya demi anak Akan tetapi akan datang hari Bahkan setiap orang Tidak mau berfikir tentang orang lain Walaupun anak kandungnya sendiri Masing-masing mereka Bahkan lari dari orang lain Hari Pada saat manusia Setiap orang Dia akan lari Dari saudaranya Dari ibu dan ayahnya Dari isteri dan anaknya Hari itu Masing-masing orang sibuk dengan dirinya sendiri-sendiri Karena suasana yang mencekam Yang dia bahkan akan bakhil Setiap orang akan bakhil Dari kebaikan Walaupun Yang teramal sangat kecil Ketemu seorang suami Dengan istrinya Dia katakan Wah istriku Bagaimana Dulu aku menjadi suamimu Anda suami yang sangat baik Wah istriku Hari ini Bisakah kau memberikan kebaikan Sedikit saja kepada aku Wai suamiku Alangkah sangat remehnya permintaanmu Akan tapi hari ini aku mengalami rasa takut Yang tidak pernah aku alami Dan aku tidak bisa memberikan kebaikan Walaupun sedikit Ini suami kepada istri Istri kepada suami Orang tua pada anak Anak pada orang tua Semuanya demikian Setiap orang hari itu Dia sibuk Dan dirunung dengan ketakutan yang sangat besar Bahkan yang ada Mereka berangan-angan Saatnya bisa menepus adab Bahkan walaupun dengan anak kandungnya sendiri Belum cukup Dengan istri dan saudaranya Belum cukup Dengan keluarga besarnya Belum cukup Bahkan Waman fil ardi jami'an Thumma yungjih Saatnya dia berangan-angan Bisa menjadikan tumbal Semua manusia di muka bumi Lalu dia diselamatkan dari adab Allah SWT Akan tapi Allah Yang telah mengutus Rasulnya Mengutus para Nabi Diteruskan para ulamaknya Sehingga risalah terus telah berdengung di muka bumi Allah katakan Kala Sekali-kali tidak Tidak akan terwujud Apa yang diangan-angankan manusia Inna alabha Jahannam adalah adab yang menyala-nyala Naza'ata lishawa Yang adabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia Tada'u man'at barawatawallah Yang jahannam Akan memanggil Setiap orang yang dulu mereka berpaling dari agama Wajama'a fa'aw'a Dan hanya mengumpulkan harta dunia Akan tapi tidak pernah dia keluarkan di jalan Allah SWT Khatibullah Hari-hari yang sangat dahsyat Hari-hari yang anda memiliki apapun ketika di dunia Sebanyak apapun Harta anda Kekuasaan anda Keluarga anda Sudah tidak lagi berguna Hari-hari yang anda Manusia tinggal menyesal Dia merenungi Meratapi dirinya Ma'agna'anni ma'liyah Halaka'anni sultaniyah Aduh'i hartaku Sebanyak apapun telah telah tidak berguna lagi Aduh'i kekuasaanku telah hancur binasa Alhamdulillah Bukankah manusia Dual ini yang banyak membuat mereka terfitnah Al-mal Harta Dan kerajaan Harta dan kekuasaan Allah Mengajak kita untuk bertransaksi Seandainya kita mau Anda akan memiliki status orang yang betul-betul beruntung Besar Fakat Faza Apa yang harus kita wujudkan Kata Allah Alias Menjadikan totalitas kehidupan kita Lillahi Rabbil Alamin Inna salati walusuki wa mahiyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin Salatku Ibadah korbanku Kehidupanku yang 24 jam Sampai aku meninggalkan dunia kematian menjemputku Lillahi Rabbil Alamin Hanya dipersembahkan untuk Allah Rabbil Alamin Berdagang dengan Allah Itu menjual diri kita Harta kita Yang dan semua yang berkaitan dengan kepemilikan kita Kita persembahkan Kita jadikan Fisabilillah Di jalan Allah SWT Tidak akan pernah rugi orang yang mereka berdagang dengan Allah Mereka akan senantiasa menabatkan keuntungan yang tidak akan pernah merugi Perdagangan yang tidak akan pernah merugi Tijaratan lantabur Sesungguhnya orang yang mereka di dunia ini Mereka simak Ayat Allah Mereka baca hurufnya Mereka renungi maknanya Mereka ikuti petunjuk bimbingannya Dia tegakkan salat Dia keluarkan Harta mereka Fisabilillah Baik dalam keadaan sirran Atau ala niatan Sembunyi-sembunyi atau terang-terangan Orang yang mereka di dunia Menegakkan amaliyah ubudiyah kepada Allah Maka Ulaika mereka Yarjunati Jalatan lantabur Adalah orang-orang yang mereka berdagang Yang mengharapkan keuntungan Yang tidak akan pernah rugi Alhamdulillah Seandainya Status pekerja itu Dia berbangga Karena berada di sebuah perusahaan yang favorit Big Boss Yang super kaya konglomerat Yang siap menggaji dengan berapapun yang Dibutuhkan Tidak ada Yang lebih favorit Yang lebih kaya Yang siap menggaji Tanpa batas Melebih Allah SWT Berbanggalah kita menjadi para pekerja Allah SWT Siapa itu para pekerja Allah Nabi Muhammad mengatakan Jika Allah mengendaki kebaikan pada hamba Allah akan memperkerjakan hamba itu Ibaratnya para hamba yang bekerja Para hamba ini menjadi karyawan-karyawan Allah SWT Kata para sahabat Ya Rasulullah Ya Rasulullah S.A.W Bagaimana Allah memperkerjakan hambanya Bagaimana Allah memperkerjakan hambanya Kata Nabi Liwafiquhu li'amalin salih qabla mauti Iaitu dengan Allah menjadikan hamba ini Allah berikan taufik kepada hamba ini Untuk dia beramal salih Sebelum kematiannya Orang-orang yang mereka Senantiasa berada dalam hidayah Allah Petunjuk Allah Jalan Allah Bimbingan Allah Ketahatan kepada Allah Mereka adalah para pekerja-pekerja Allah Mereka para ummal Mereka para pekerja Para karyawan Allah Yang Allah akan menggaji setiap pekerjaan dia Sepuluh kali lipat Sampai tujuh ratus kali lipat Sampai lipatan yang tidak terhingga Inna Allah Kataba Kataban ihsan ala kulisi Allah S.W.T Allah S.W.T Telah menetapkan Untuk berbuat baik dalam segala satu Dan setiap amal hamba Amal anak Adam Kullu amli ibni Adam Yudha'af Setiap amal anak hamba Akan dilipat gandahkan Balasannya Allah S.W.T Asyrah Ila sabi amiatin zi'fin Ila at'afin kathira Sepuluh kali lipat Sampai tujuh ratus kali lipat Sampai lipatan yang tidak terhingga Yang tidak terhingga Alhamdulillah Ini seandainya orang mereka Bertransaksi dengan Allah S.W.T Apa barang jualan kita Al-Baqiyatul Salihat Semua amal salih Ucapan kita Gerakan hati kita Semua amal anggota badan kita Adalah semuanya Amal salih Yang akan dibeli oleh Allah S.W.T Menjadi seorang mu'min Tidak ada yang sia-sia dalam kehidupannya Tidak ada tetesan keringat Anda yang sia-sia Tidak ada detik-detik Anda yang berlalu sia-sia Tidak ada Rupiah Anda yang sia-sia Semuanya akan dibeli oleh Allah S.W.T Bahkan tidur Anda tidak akan sia-sia Ini apabila orang mereka Bertransaksi dengan Allah S.W.T Tapi kuatimillah Seandainya Kita tidak berdagang dengan Allah Pasti Kita akan berdagang dengan syaitan Dan puncak kerugiannya adalah Ketika nanti manusia telah dia Terjerbab Dia telah meringkuk di jahannam Syaitan Iblis akan pidato di mimbar api Dia akan bicara di depan ahlunar Saat mereka meringkuk di jahannam Perkataan yang membuat mereka semakin merana Semakin bersedih Wa qala syaitanu lama qudhial amru Iblis akan bicara di mimbar api Kata al-imam Alasan al-basri Bicara di hadapan ahlunar Ketika mereka telah diputuskan oleh Allah Perkara mereka sebagai ahlunar Apa kata Iblis Inna allaha wa'adakum wa'adakum wa'adal hak Sesungguhnya Allah Telah berjanji dengan janji-janji yang hak Dan ini yang Allah wanti-wanti kepada kita Semenjak kita di dunia sekarang ini Ya Yuhannas Ya Yuhannas Inna wa'adallahi haqun Wai manusia Semua janji Allah itu benar Jangan sekali-kali tertipu oleh dunia Dan jangan sekali-kali tertipu syaitan Dalam minta hati Allah Orang-orang mu'min telah mendapatkan janji-janji Allah Dengan surga yang dinikmatinya Dan kata syaitan Wa'adakum fa'akhlaftukum Aku pun telah berjanji pula kepada kalian Tapi janji aku selesihi Sesungguhnya aku pun Tidak punya kuasa untuk menyesatkan kalian Kecuali Hanya menawarkan kesatan Lalu anda, kalian menyambut seruan-seruanku Menyambut ajakan-ajakanku Fala talumuni walumu angkusakum Maka janganlah kalian mencelaku Tapi celalah diri-diri kalian sendiri Puncak Penderitaan alunar Penyesalan mereka Puncak peneritaan penyesalan orang mereka Berdagang dengan syaitan Adalah saat mereka telah meringkuk di neraka Dan mereka mendapatkan kata-kata yang menyedihkan mereka Saat syaitan, iblis Mengungkapkan hakikat yang sebenarnya tentang kehidupan yang telah berlalu Maka yang pertama, perhatikan Diri kita sekarang posisinya di mana Kita adalah para tujarul akhirah Atau kita adalah para pedagang-pedagang Yang sedang berdagang dengan Allah atau yang sedang berdagang dengan syaitan Anda sedang bertransaksi dengan Allah Atau anda sedang bertransaksi dengan syaitan Ini titik pertama Dan nabi kita mengatakan Dua inilah manusia Orang memiliki himmah akhirat Yang mereka berarti berdagang dengan Allah Dan orang mereka memiliki himmahnya hanya dunia Dan berarti mereka bertransaksi dengan syaitan Barang siapa yang akhirat menjadi cita-cita utama dia Satu Dia akan merasa cukup Dia merasa kaya Dia tidak akan menghinakan di depan manusia Kalau dia merasa butuh Dia hanya minta kepada Allah Dia bermental kaya Bermental pemaaf kepada manusia Dan dia tidak bermental fakir Bermental orang yang kecukupan Kemudian Seluruh urusannya para penggemar akhirat Orang yang cita-cita hidupnya akhirat Allah akan kumpulkan semuanya Tidak ada yang sia-sia dari kehidupan orang yang mereka mencari kampung akhirat Bangunnya anda dengan semua gerakan aktivitas Sampai tidurnya anda Tidak ada yang sia-sia Kata para salaf Aku mengaku Mengharapkan pahala Waktu tidurku Sebagaimana waktu bangunku Sehingga 24 jam Adalah waktu kita untuk mendapatkan balasan Allah Ta'ala Tidak ada yang sia-sia Hatinya akan dikumpulkan Allah Dia akan fokus Dia akan hatinya tenang Dia akan berbahagia Hatinya tidak bercerai-berai Terkadang dunia pun datang melimpah Dalam keadaan dunia menghinakan diri di hadapan sang Tuhan Dia tidak akan mengusik dan mengganggu Bahkan dunia menjadi kendaraan untuk mendapatkan kampung akhirat Sulaiman Sangat luas kerajaannya Sangat hebat pilar-pilar kerajaannya Dunianya fasilitas yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahnya dan sebelumnya Tapi Sulaiman menjadikan dunianya Mengantarkan kepada surga yang dijadikan Allah Ta'ala Osman bin Afan Hartanya melimpah Tapi Osman Hartanya dipakai Mengantarkan Osman ke jannah Sehingga Nabi katakan Harta Osman Setelah ini tidak akan Membahayakan lagi Dia telah keluarkan Jadikan hartanya kendaraan untuk mengantarkan kepada kampung akhirat Dia jadikan hartanya untuk berdagang dengan Allah Ta'ala Triliunan harta-harta Osman Antum bayangkan Osman Membeli sumarumata 20 ribu dinar Kalau satu dinar kurang lebih 2 juta kita bulatkan Maka dia telah membeli sumarumata 40 miliar Osman Pernah datang dengan harta dagangan Di atas ribu ontak Dan semua harta dagangan ini dia jual kepada Allah Alias Dia gratiskan untuk kaum muslimin Osman Membiayai sepertiga perang Perang tabu Perang yang dikatakan Yaumul usrah Hari yang sulit Pacekli Jauh perjalanannya Membutuhkan biaya banyak Osman membiayai sepertiga Pasukan biaya perang Perang tabu Dan segala yang telah dikeluarkan di jalan Allah Ta'ala Mereka telah berdagang dengan Allah Ta'ala Atau kalau tahu orang itu miskin Dia miskin Tapi hatinya orientasinya total kepada kampung akhirat Dan tidak mengenakan di depan manusia Muhammad bin Sirin Dia ketika di pasar Dikatakan Tidaklah orang melihat Muhammad bin Sirin Kecuali langsung teringatkan kepada Allah Ta'ala Mereka di pasar Tempatnya syaitan Sarangnya syaitan Tapi Setiap orang melihat Muhammad bin Sirin Langsung teringatkan kepada Allah Ta'ala Yang menunjukkan alangkah sangat luar biasanya Muhammad bin Sirin Ibrahim As-Sagih Dia seorang pandi besi Apabila telah terdengar Adhan Dan tangannya telah mengangkat pukul Untuk Memukul besi Maka dia tidak kuat lagi untuk Itu memukulkan Hatinya terpaut dengan kampung akhirat Dengan memenuhi panggilan-panggilan Allah Ta'ala Maka Orang himmahnya kampung akhirat Demikian Nabi gambarkan Saatnya bahkan dunia datang pun Dunia datang dalam keadaan terhina Tapi Saatnya anda Para budak-budaknya dunia Apa katanya? Kata Nabi Maka nati dunia Hammahu Barang siapa yang dunia menjadi cita-cita utama dia Allah akan jadikan di kedua kelopak matanya kefakiran Dia bermental fakir Selalu kurang Bahkan kata Nabi Lahu kanati binu Adam Wadian min malin Laptaga thalithan Selainnya anak Adam memiliki dua lembah harta Dua lembah emas Dia akan cari yang ketiga Karena tomaknya Karena rakusnya manusia Dan karena hatinya merasa fakir Tidak pernah merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala Wa farraqasham lah Semua urusannya Allah buat berantakan Dia tidak akan berbahagia dengan mengejar dunia Hatinya cerai berai Dia akan hancur-hancuran kehidupannya Gak ada kehidupannya yang memberikan faidah kepadanya Urusannya berantakan Kacau balok Dan dunia tidak datang kepada dia Kecuali sekedar yang ditakdirkan Allah Ta'ala Tidak akan bertambah Serakus apapun manusia mencari dunia Dengan cara apapun dia telah lakukan Gak peduli halal haram Bahkan syirik dia lakukan Bedah dia lakukan Kemudian kemungkaran dia lakukan Tidak akan bertambah jatah dunia yang telah Allah tetapkan Tidak akan bertambah jatah dunia yang Allah tetapkan pada dia Alhamdulillah Nabi kita katakan Inna ruhal kudus Nafatha firau'i Sesungguhnya Jibril Telah membisikkan dalam hatiku Annal insana lan yamud Manusia tidak akan mengalami kematian Hatta yastak nilarisku wa ajalu Sampai jatah resiki dia tuntas Sampai jatah resiki dan ajal dia tuntas Titik yang kedua Yang akan kita Yang mesti kita renungkan Adalah Saat Anda Di detik-detik terakhir kematian Anda Detik-detik terakhir kehidupan Anda Itu saat menjelang kematian Dimana posisi Anda saat itu Nabi kita mengatakan Man ahabba liqa'allah Ahabba'allah liqa'ah Barang siapa yang dia suka bertemu dengan Allah Allah akan suka bertemu dengan dia Wa man kariha liqa'allah Kariha'allah liqa'ah Dan barang siapa yang dia benci bertemu dengan Allah Allah pun akan benci bertemu dengan dia Kata Aisyah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Berkaitan dengan takutnya setiap kita dengan kematian Berkaitan dengan kebencian pada kematian Semua kita orang yang benci dengan kematian Dan benar kata Aisyah Bukankah setiap kita benci dengan kematian Seandainya ditawarkan pada kita kematian Hari ini Anda mati atau besok-besok Setiap kita pasti akan memilih menunda kematian Tapi menunda kematian ada dua macam Menunda kematian karena cintanya kepada dunia Ini yang tercelak Sehingga dia seakan tidak ingin mendapatkan akhirat Dia benci dengan akhirat Dia tidak ada kerinduan kepada Allah Karena kecintanya pada dunia Orang yang mereka Tidak ada kerinduan bertemu dengan Allah Orang yang mereka Kenapa tidak ada kerinduan kepada Allah Bagaimana mereka akan rindu-merindukan Allah Sedangkan hatinya Lengket Dan ridhonya Tenangnya Hanya dengan dunia Dan mereka melupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Ya kuali willah Adapun kematian Surah Apa-apa pun kebencian Surah Menunda mu'min dengan kematian Dia Merasa khawatir Seandainya dia merasa belum siap Merasa belum cukup Amal yang dia bawa Dia ingin menambah amalnya Ingin mentaubati dosanya Ingin memperbaiki keadaannya Sampai dia merasa siap menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Kata Nabi Barang siapa yang dia Kata Nabi Bukan begitu ya Aisyah Akan tapi seorang mu'min Apabila telah datang Saat-saat kematiannya Akan disampaikan Kabar gembira kepadanya Tentang ampunan Allah Tentang rahmat Allah Tentang surga yang akan dia tempati Maka saat itu akan muncul Kerinduan hati seorang mu'min Dia bertemu dengan Allah ta'ala Tapi Orang yang mereka durhaka kafir Saat menjelang kematiannya Akan datang kabar yang menakutkan Buat dia Tentang kemurkan Allah Dan tempat yang akan dia tempati Maka dia pun benci Bertemu dengan Allah Tapi kematian mesti terjadi Pertanyaan ini kawan Saat di detik-detik terakhir Seperti itu Posisi anda di mana Anda termasuk orang yang dikatakan Nabi Man ahabbalika Allah Atau man karihalika Allah Lalu bagaimana Kita mendapatkan suasana Man ahabbalika Allah Ukurlah diri anda Dengan sekarang ini Anda termasuk orang yang Suka bertemu dengan Allah Atau tidak Bagaimana hati kita Saat kita salat Hati kita Saat kita membuka Al-Quran Hati kita dengan berdikir kepada Allah Barang siapa Yang di hari-hari ini Dia suka dengan Pertemuannya dengan Allah Dengan salat Dengan kiratul Quran Dengan berdikir kepada Allah Dan dengan semua ketatan yang ada Mudah-mudahan dia termasuk orang Akan menjadi bagian Man ahabbalika Allah Kata Ibn Mas'ud Dia mengatakan Tidak ada seorang Yang hatinya itu Terpenuhi dengan iman Kecuali Ketenangan hidupnya itu Saat dia bertemu dengan Allah Saat salat Saat berdikir Saat-saat dia Berjumpa dengan Allah Sehingga Nabi Muhammad Katakan dia Bila hari Nabi Salah Wabila istirahatkan kita Dengan salat Mangkanat Rahatuhu Filiqaila Faka'annahu Kat Kata Ibn Mas'ud Barang siapa Yang tenangnya hati dia Nyamannya hati dia Saat dia bertemu dengan Allah Maka sungguh Dia telah sampai Pada hakikat iman Urlan kita sangat panjang Dan banyak poin Yang mesti kita renungkan Sampai kita bertemu Dengan Allah Ta'ala Akan di waktu kita Sangat terbatas Dan kita cukup Sekian Mudah-mudahan Allah Menjadikan kita Di antara hamba Allah Yang menjadikan Kedupan kita Sebagai pasar Yang mengantarkan Kita ke jannah Bertransaksi Dengan Allah Ta'ala Karena Dan kita Cukupan sekian Semoga manfaat Allahumma aslih lana dinana Alladhi wa ismatu amrina Allahumma aslih lana dunyana Allati fiyam asyuna Allahumma aslih lana akhiratana Allati fiyam aduna Wajalil hayata Ziyaratan lala minkuli khair Wajalil mawta Rahatan lala minkuli syar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih